Bentrokan sengit terjadi di Laut Merah, Amerika Serikat tenggelamkan tiga kapal Houthi. Selain mengalami kerugian kendaraan perang, Houthi juga ditinggal oleh sepuluh pejuangnya lantaran tewas. Dikutip dari Al Jazeera pada 2 Januari, berawal dari kapal kontener Myers Hangzhou mengeluarkan panggilan darurat kedua dalam sehari. Kapal itu melaporkan telah diserang oleh empat perahu kecil Houthi. Menanggapi panggilan darurat itu, Kencom mengatakan bahwa USS Gravelli menembak jatuh dua rudal anti kapal yang ditembakkan ke kapal Myers. Kemudian helikopter dari Gravelli dan USS Eisenhower dikirim menuju ke lokasi Myers Hangzhou Perada. Kencom Amerika Serikat mengatakan bahwa helikopternya telah memperingatkan pejuang Houthi untuk menjauh. Tepat ketika mereka mulai menyerang kapal kargo dengan tembakan senjata ringan dan mencoba menaiki kapal tersebut. Pada saat itu helikopter-helikopter Amerika Serikat diserang dan membalas tembakan. Penterokan pun terjadi hingga berimbas menewaskan sedikitnya 10 awak Houthi dari 3 kapal yang juga tenggelam. Kapal keempat Houthi dikabarkan lolos dengan personil serta peralatan Amerika Serikat tidak mengalami kerugian. Sebagai informasi akhir saja, jerubicara Houthi membenarkan bahwa 10 pejuang mereka mati dan hilang setelah kapal mereka diserang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.